Akhir untuk account, sambil ke lembaga hasil dalam dekri dan karena PPB per bulan, statement yang kami perlukan tidak ada. Dan saya berhubung dengan pihak bank dan karena kami tidak boleh ke sana dan mereka tidak boleh email, ini semua peraturan daripada bank mereka. Mereka risau ada sesuatu yang disebalik. Nah, saya sangat berhubung pada hari Jumat dan sudah bertelefon dengan bank dan dia kata hari ini mau call lagi saya. Bagaimana untuk dapatkan statement atau penyata ekon kesabitan. Untuk beberapa bulan ini karena kami tidak dapat, posmen tidak sampai dan ofis juga tutup. Nah, pada hari hari ini yang lepas, saya berdoa kepada Tuhan waktu divosi pagi, saya beritahu Tuhan. Tuhan, saya percaya, saya beritahu Tuhan, pasti ada penyataan Tuhan. Dan biar semua hari ini berjalan dengan lancar, karena itu bank sudah janji akan call lagi saya pada abis ini ya, minggu ini. Nah, pada lebih kurang jam 11, begitu sebelum bank call saya. Saya, pagi itu sebenarnya saya sudah siapkan satu, saya buat satu peti surat yang dibuat daripada kelen atau tong. Dan sesudah hasil pada pagi itu dan saya mau kalau-kalau posmen itu sampai di luar sebab pintu kami ditutup dan pintu di luar di sana ada pagar pun ditutup. Kami kunci dan kalau tidak dikunci pun ditutup dengan rampas dan semua orang yang hantar barang mereka balik, mereka ingat kami tutup. Nah, di sebelah kami ada satu kilang, kiranya pintu yang di luar kami, dua kilang yang pakai. Nah, jam surat sebelum itu ada satu lori yang hantar barang dan saya buka. Dan setelah saya buka, saya punya pintu yang di dalam dan peti surat yang saya buat itu saya belum pasang. Dan saya tengok di pintu surat kami itu, dalam lebih kurang enam inci tebal, dia punya imbolok. Semua surat yang di dalam beberapa bulan. Dan yang saya bersyukur kepada Tuhan. Imbolok, pintu surat yang saya mau pasang di luar sana, belum terpasang. Dan petang itu ada kita bantuan mereka untuk pasang. Dan saya bersyukur, Tuhan, saya pun tidak tahu bila dia sampai, posmen itu sampai. Dan saya percaya lah dia, Tuhan tepat beri ruang kepada Tuhan itu masuk ke dalam kilang kami. Mungkin kilang sebelah itu, ngang-ngang dia masuk dan pintu di luar terbuka. Dan saya bagi saya punya ikan dan tanya dia, coba buka semua-semua yang kita minta ada pada kami. Saya bersyukur kepada Tuhan. Semua yang, setelah yang kami mau, ada di sana. Dan itu pekerjaan Tuhan. Dan yang berdua, tiga hari lepas, kalau tidak ada salah, tiga-empa hari lepas minggu ini, nah, kami di dalam doa hajar. Dan ada satu seorang hamba Tuhan yang ikut kami, dan kami tidak kenal semuanya. Dia memang paste kepada anak buahnya setelah yang kami tidak kenal, tidak pernah jumpa. Nah, pada hari itu kami berdoa, dia ikut kami doa hajar dengan beberapa orang untuk berdoakan Malaysia. Dan petang itu, saya biasa bagi tahu, pagi-ganti saya dikerahkan roh kudus untuk bagi sumbangan kepada dia. Dia macam perlu ada perumunan dan khususnya keuangan. Dan petang itu saya bagi tahu dia, usahakan cari ekaunan berdia, tanya anak buah kamu, sebab ini bukan daripada saya yang tadi ini, Tuhan yang suruh. Dan diusahakan dan kami dapat ekaunan berdia, dan kami terus transfer petang itu juga. Nah, di dalam satu jam lebih kurang begitu, tiba-tiba satu call datang kepada istri saya. dan memang dia yang kuala. Nah, dia bagi tahu, memang selama ini dia berkemud, sebab di dalam gereja dia, gereja kecil, ada beberapa orang yang sudah meninggal karena COVID, dan yang lainnya mereka yang ada berjawatan, yang bergaji, mereka yang kehilangan kerja, dan ramai yang paling, hanya tinggal beberapa orang sahaja lagi. dan memang dia perlukan keubangan. Nah, apa yang saya mengkongsikan di sini? Bahwa Tuhan menolong kita, selalu tepat pada waktunya. Jawaban Tuhan itu apa? Tepat, Engkau Tuhan yang setia. Sebentar nanti kita menyembah Tuhan, lakunya Engkau Tuhan yang setia. Ini sangat terbukti. Saat kita memelukkan, saat kita mencari jawaban, Tuhan datang tepat pada waktunya. Dia Tuhan tidak pernah mencari jawabannya. Apa yang kita perlukan, apa yang kita impikan, atau doakan saat ini, percaya Tuhan menolong tepat pada waktunya. Percayalah, Dia Tuhan yang memberi jawaban. Hari kita buka hati kita berkata tentangmu. Saya percaya, apapun pergumulan yang kau, tahu apa hari ini, Tuhan mampu, dan Tuhan mau menolong, Tuhan rindu menolong, karena Dia Tuhan yang setia. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan. 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 Terima kasih telah menonton Yesus kau segalanya bagiku Tuhan dan Raja ku Kasih suanyamu melibat di dalam diriku Dan ini sebus ku Bebas ku Sembukakan aku Kepercayamu jisatku Kasih alami sekarang ini Kepercayamu jisatku Kepercayamu jisatku Kepercayamu jisatku Kepercayamu jisatku Kepercayamu jisatku Kepercayamu jisatku Di dalam hidupku Kepercayamu jisatku Kepercayamu jisatku Kepercayamu jisatku Kepercayamu jisatku Tuhan dan Kerajaanmu Kasih sayangmu Meribat di dalam hidupmu Selalu membutuhku Bebaskanku Sembilan aku Untuk percaya mucizatmu Kealami Sekarang ini Yesus kau segalanya Bagiku Tuhan dan Kerajaanmu Kasih sayangmu Meribat di dalam hidupmu Sakitmu tebusku Bebaskanku Sembilan aku Ku percaya mucizatmu Ku alami Sekarang ini Yesus kau segalanya Bagiku Tuhan dan Kerajaanmu Kasih sayangmu Kasih sayangmu Meribat di dalam hidupmu Sakitmu tebusku Bebaskanku Sembilan aku Ku percaya Ku percaya mucizatmu Ku alami Sekarang ini Sekarang ini Ku percaya mucizatmu Ku percaya mucizatmu Tuhan Kami mengalami mucizatmu Setiap hari Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Engkau jawaban Daripada segala persoalan Doa-doa kami Tuhan Hari ini Tuhan Mau datang kepada engkau Dengan hati Yang penuh dengan beban Ada diantara kami ya Tuhan Tapi mereka penuh Dengan kesakitan Hari ini Tuhan Kami percaya kau jawaban Bagi kami Ada diantara kami ya Tuhan Yang hari ini datang Penuh dengan masalah Pergumulan kami Tuhan Kami percaya Tuhan Engkau mendengar Engkau sudah mendengar doa kami Engkau memberi jawaban Daripada suara kami Karena engkau lah Sekarang yang bagi kami Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Yesus Dan kami tahu Kami tidak dapat pergi kemana Tuhan 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 Kami tahu Tuhan Kami tidak boleh menjauhi Daripada rohmu yang suci Yang kudus ya Tuhan Engkau lah sahabat kami Engkau lah Tuhan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Oh Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton